Intro Kepolisian Resort Sragen memberikan pembinaan berupa bimbingan rohani dan mental kepada para narpidana yang berada di dalam sel tahanan. Ibtu Selamet selaku guru pembimbing rohani dan mental mengatakan bahwa tujuan dari bimbingan tersebut agar para narapidana bisa mendapatkan ilmu agama dan nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari ke depannya. Kegiatan bimbingan rohani dan mental ini memang ditujukan agar para napi mendapat bekal agama selama menjalani masa tahanan. Dengan ilmu agama dan penanaman nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang biasa dilakukan para tahanan adalah mengaji bersama dan mendengarkan tausiyah. Petunjuk Al-Quran untuk merubah sikap karena kita ada petunjuk kadang tidak pernah baca, ada petunjuk tidak pernah memahami sehingga tersesat. Kita ajak kembali jalan Allah dengan Al-Quran. Dengan perbuatan ini mudah-mudahan nanti ya umur akhir, pada akhir kehidupannya saudara kita mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Kami lakukan tiap minggu, kemudian kadang ya kita baca-baca ayatnya Rukyah, kita saling mengobati. Alhamdulillah saya walaupun itu sakit jantung, sering baca ayatnya Rukyah di dalam juga ada lebih enak sekarang. Jadi di dalam walaupun itu kita saling berdoa. Saling mendoakan mudah-mudahan saudara kita yang seiman ini dapat hidayah, pada akhir kehidupan kita dapat diteloh dan dimuliakan dengan Allah SWT. Karena mereka bukan siapa-siapa saya anggap menjadi saudara. Sebagai pedoman kami, ditindak kejahatannya, disayangi manusianya. Selain bimbingan rohani, para napi juga biasa melakukan olahraga bersama untuk mengisi waktu. Dari Jawa Tengah, Supriyadi, Tribulata TV, Salam Tribulata.